Ada beberapa sunnah dari Rasulullah SAW yang kalau diamalkan insyaAllah sholat subuhnya tak berat. Yang pertama, dilarang, bukan dilarang ya, dibenci sama Rasulullah SAW itu begadang setelah isyak. Ngobrol, sekarang gak ngobrol, ya ngobrol pakai HP. Ada yang ngobrol sama TV, dia pegang remote, bismillah. Dan kalau tidurnya cukup, insyaAllah bangun. Maka kita mulai biasakan itu. Tidurnya cukup, selain zikir-zikir ya, doa sebelum tidur, ambil utuh, kemudian tidurnya yang benar. Kemudian ketika bangun, Rasulullah SAW itu duduk. Soalnya kalau kita gak duduk jamah, tidur lagi. Tapi kalau duduk, mau gak mau dia, sudah ada gerakan di tubuh dia. Sehingga dia usap matanya, tadi sambil baca doa, insyaAllah dia bisa bangun.